Seorang di negara bagian Florida, Amerika Serikat, sodara, menjadi pemenang dari Lotre Mega Millions, senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 24 triliun rupiah. Informasinya kami rangkum dalam Jendera Dunia. Puluhan orang harus dilarikan ke rumah sakit pasca meledaknya sebuah gudang yang berisi kembang api di sebuah pabrik yang ada di sebelah utara kota Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Otoritas Moskow menyatakan bahwa 45 orang terluka dan beberapa orang harus dirawat di rumah sakit. Bahkan dilaporkan 6 korban dalam perawatan intensif. Pemilik gudang menyatakan bahwa pabrik yang terbakar dan meledak memproduksi peralatan medis dan peralatan optik untuk pasukan keamanan Rusia. Namun hal ini dibanta oleh Gubernur Moskow yang menyatakan bahwa pabrik tersebut kebanyakan memproduksi kembang api. Pasca banjir besar yang melanda Beijing, pekan lalu otoritas Tiongkok menyatakan bahwa korban tewas mencapai 33 orang dan 18 orang dilaporkan hilang. Salah satu wilayah terparah yang terdampak banjir adalah distrik Mentugu yang ada di pinggiran barat kota Beijing. Di wilayah ini banjir mengakibatkan 35 ribu rumah rusak dan 310 ribu penduduk harus dievakuasi. Para pejabat menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi di wilayah ini adalah kerusakan terparah sepanjang sejarah yang pernah terjadi. Pasca kekacauan yang terjadi dalam jambori pramuka sedunia yang digelar di Buan, Korea Selatan, sejumlah pramuka dari Denmark, Norwegia, dan Inggris telah dievakuasi ke ibu kota Seoul. Mereka kini tengah mengunjungi Museum Seoul. Sebelumnya para pramuka dari berbagai negara di dunia ini harus meninggalkan perkemahan acara karena kondisi cuaca yang buruk serta fasilitas yang kurang memadai. Lebih dari seribu kendaraan dikerahkan guna memindahkan pramuka yang kebanyakan para remaja dari wilayah Buan. Sementara itu salah satu personel grup K-pop terkenal dari BTS yang dikenal dengan nama Suga menjadi anggota BTS ketiga yang mengikuti wajib militer. Wajib militer memang menjadi keharusan yang dijalani pemuda Korea Selatan tanpa memandang siapapun. Pria yang berusia 18 hingga 28 tahun harus mengikuti wajib militer selama 18 hingga 21 bulan. Hukum Korea Selatan memang memberikan kompensasi bagi atlet dan musisi serta pekerja seni lain yang telah mendapatkan pengharga nasional. Namun bintang K-pop tidak termasuk dalam pengecualian tersebut. Sebelum Suga, dua anggota BTS yang telah menjalani wajib militer adalah Jin dan J-Hope. Seseorang di negara bagian Florida, Amerika Serikat menjadi pemenang dari loteri Mega Million senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 24 triliun rupiah. Dalam penarikan loteri, nomor yang keluar dilaporkan terjual di sebuah toko kelontong publik di Neptune Beach. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian loteri yang selama 4 bulan tidak pernah mendapatkan pemenang. Terima kasih telah menonton!